Intro Ya monggo saja, namun sorga neraka ya masa bodoha Namun yang perlu kita ingat ya Saya merujuk kepada warga negara Indonesia Nerimo yang panggung saja, niscaya revolusi alam akan terjadi Salam mulia mbak Salam mulia Nunsewu ini saya bertanya terkait situasi perpolitikan dalam negeri istilahnya Bahwasannya akhir-akhir ini kan sering kita lihat di berita-berita Orang-orang yang menggaungkan istilah Jokowi tiga periode begitu Terus yang paling terakhir terbaru ini Asosiasi Pemerintahan Desa itu Istilahnya para kepala desa Se-Indonesia berkumpul di Jakarta Untuk sebuah acara Tapi di sela-sela waktu luangnya itu Bahwasannya disitu mendukung Jokowi tiga periode begitu mbak Nah situasi yang demikian Bila dikaitkan dengan yang sering disampaikan oleh para sepuh Oleh Panjenengan juga termasuknya kan Katanya tahun 2024, tahun 2025 ini kan Indonesia genting kepemimpinan Kalau Miturut Panjenengan begitu Lalu dikaitkan lagi juga dengan Tuntasnya Jongko Joyoboyo begitu mbak Nah situasi ini apakah sinkron mbak Di satu sisi suara manusia Jokowi tiga periode Di satu sisi gejolak alam Dan situasi yang tersirat dalam Jongko Joyoboyo itu kan Mulai nampak lah kira-kira dalam pandangan Panjenengan Seperti apa mbak Monggo wedaranya Maturnemba Nubun Semoga tidak terjadi apa-apa dalam negeri tercinta Indonesia ini Nusantara ini Hanya kalau kita menyimak Adanya Presiden dua periode itu kan Amanat reformasi ya Amanat reformasi yang semestinya Presiden dua periode Nah kalau kita menengok lagi Ke jaman yang lampau Masa lampau Indonesia masa lampau Bung Karno itu juga diperpanjang Bahkan akan ada Seumur hidup gitu kan Slogannya seperti itu Lalu kalau dikaitkan lagi dengan Keimanan Keimanan salah satu orang Atau beberapa orang Yang bahwasannya Suara rakyat Suara Tuhan Kan seperti itu Namun suara rakyat Yang mana begitu Ya kalau dikaitkan dengan Seri Berapa 81 ribu apa ya Kepala desa se-Indonesia itu Kurang lebihnya gitu 81 itu kan berarti 81 ribu orang Ya jumlah penduduk Indonesia Berapa 270-an sekarang Kurang lebih Nah ini apakah Ia telah mewakili Seperti itu Nah jadi Saya Menyimak Sejenak Tarulah Ini adalah sistem Atau sebuah cara tertentu Kalau saya mengatakan nanti Ibaratnya Mane politik Apa ya Atau yang lain Gitu lah Tarulah Nanti saya berlebihan Namun ini kan sebuah siasat Sebuah siasat Atau percaturan politik Sebab dalam pandangan saya Dalam pandangan saya Alangkah eloknya Alangkah lucunya Yang berpotensi jadi presiden Indonesia kan banyak banget Yang niat tulus Ya Tarulah kayak artis Selenki saja itu Apa Ukraina itu Nyatanya Bermental baja Gitu loh Nah lalu Penghalangnya apa nih Penghalangnya kan Kapal Atau partai politik Nah saya menilai Untuk sementara ini Partai politik Ini bingung mencari jago Ya Bingung mencari jago Sehingga Sehingga Ada Keputusan mungkin Musawarah Para petinggi-petinggi Partai ini Alangkah baiknya Ini disambung lagi Masalah Undang-undang Itu kan bisa Dibuat Ya kan Budgeting Legislasing Ya terus Pengawasan gitu Dan sebagainya Ini adalah tugas DPR Nah kita kan gak tahu nih Namun Saya mengatakan Kalau tadi itu Suara Rakyat adalah suara Tuhan Kalau ini Bukan suara rakyat murni Nah Kembali lagi Saya mengatakan Ini Nisaya bukan Suara Rakyat murni Karena Hanya perwakilan Kepala desa Gitu loh Kepala desa tarulah Kali 10 juta Berapa Kalau Ya saya gak menduk-ganduk Kali 1 juta Pesangone Berapa Gitu loh Tarulah Ini bisa Bisa dibaca lah Artinya Langkah ini Langkah terlalu dangkal Untuk bisa Mengajak Opini masyarakat Untuk pemilihan Yang Yang ketiga kalinya Ada kesempatan Aturan nanti dibuat Presiden Tiga Periode lah Tarulah Yang penting lancar Begitulah Ini saya sangat Menyayangkan Artinya Kita semua Sudah berkhianat Kepada NKRI Sudah berkhianat Pula terhadap Apa Reformasi Nah Namun Reformasi ini Ujungnya Tidak mungkin Ya Tidak mungkin Reformasi ini kan Kata halus Daripada revolusi Aslinya Seperti itu Nah Revolusi Masyarakat Indonesia Yang perlu kita tahu Bahwasanya Oraseneng Ibaratnya Rame-rame Artinya Tidak suka Pemberontak Tidak suka Memberontak Ini sebenarnya Sebagian kecil saja Nah Namun Yang perlu Didengar oleh Para wakil rakyat Semestinya Suara hati Masyarakat ini Yang bawah itu Seperti apa Jangan hanya Retorika saja Namun Saya mengatakan Sesuai jangka Jayabaya Ya Sekali lagi Sesuai jangka Jayabaya Ini memang Wis Dina Senang Hakim Bukan Wis Dina Sirotol Mustakim Bukan Wis Dina Senang Hakim Kalau memang ini Prosesinya mungkin Adalah Mesih demikian Saya pernah mengatakan Bahwasanya Dimungkinkan Tahun 2024 Hingga 2026 Ini Indonesia Genting Kepemimpinan Salah satu Margane Atau jalannya Kemungkinan Adalah ini Artinya Saya mengatakan Kepada Seluruh warga Masyarakat Indonesia Mungkin Kita memantau saja Obah musik yang Jalmo Tan Bison Dedel Maranggaris Yang Pepesti Mungkin Ini adalah Sebuah cara Yang Kita tidak tahu Dan alam yang lain Alam leluhur ini Tahu Bahwasanya Memang Memang Harus terjadi Yang demikian Harus terjadi Yang demikian Karena tidak ada Jago dari partai ini Yang mau tidak mau Partai ini menjagokan Itu lagi Mungkin Mau menjagokan Yang masih muda Mungkin belum laku Suaranya Ya kan Mungkin menjagokan Mohon maaf Pesaing yang lain Mungkin tidak Tidak Setenar Pak Jokowi Namun Kita harus mengakui Bahwasanya Itu adalah Pengkhianatan Kasarnya Ngomong Terhadap Amanat Reformasi Yang semestinya Fair saja Yang semestinya Fair saja Ya Dua periode Begitu Ini saya Pendapat saya Tapi Ya berpendapatkan Boleh ya Artinya Ini pendapat saya Bahwasanya Lebih baik Fair saja Dua periode Tidak usah Ngoyoworo Nantinya Singar Dadisapa Itu Yang akan jadi Siapa Itu ya tergantung Pandai-pandai Partai politik Karena Menjadi presiden Indonesia Tanpa kendaraan partai Itu tidak mungkin Kan seperti itu Namun Saya yakin Alam akan berkehendak lain Jadi Saya mengajak kepada Halayak Warga Indonesia Semuanya Yang punya hak pilih Biarkan saja Sekarap-karepe Saya yakin Saya yakin Alam yang Tidak kelihatan Itu sedang mengatur Ke arah reformasi Atau yang Dikatakan Lebih kasarnya lagi Revolusi alam Yang sesungguhnya Yang nanti kita Tidak bisa mengetahui Namun dia mengetahui Sabar Darmonarimo Sebagai pedoman Biarkan saja Kaum politik yang demikian Kita tetap melakoni Ya Teguh Kukuh Ceklan Waton Nah ini peribahasa Teguh Kukuh Ceklan Waton Dalam arti Memegang Teguh Aman Terteluhur Sabar Darmonarimo Yang nantinya Niscaya kita akan bisa menjadi orang yang menang Dan menangi Buat apa menang Apabila tidak menangi Seperti itu Oke Nunsebu Berarti dengan Kata tandasnya Istilahnya Silahkan saja Kalau misal ada orang-orang yang Menggaungkan tiga periode Begitu Mbak Ya menggunakan saja Namun Surga neraka Ya Masa bodoha Artinya Ini amanat reformasi Begitu Tapi begini Mbak Kalau misal nih Panjenengan kan pernah Menyampaikan itu Ada videonya Bahwasannya Pak Jokowi Ini juga didukung oleh Leluhur lah Ini proporsional Dalam posisi Antara Tuntasnya Jangka Baya Atau Melanjutkan Pak Jokowi Tiga periode Ini bagaimana ini Mbak Begini Mas Saya mengatakan 144 Nisaya leluhur akan menitis Namun saya mengatakan Pak Jokowi 6 ruang Pak Jokowi Ya 6 ruang leluhur Pak Jokowi Nah ini yang saya katakan Di alam sana pun Ya Itu saling gontok-gontokan Kalau saya malah Merindukan Merindukan orang Anak Nusantara ini Putra Putri Praja Nusantara Melakoni Yang setuhu Yang sungguh-sungguh Artinya Saya menambahkan Dengan kata singkat Indonesia 2024 ini Ya Adalah dipimpin oleh Orang yang sungguh-sungguh Kewahyun Artinya Saya Ingin mengajak Serta-merta Bagi orang yang Berpotensi Yang mampu Dan yang mau Baik secara finansial Maupun secara Keprihatinan Ya Ini untuk Menyongsong Turuning Wahyu Karena saya Saya ini Kalau boleh kasarnya ngomong Saya ini pelaku Mas Pelaku spiritual Nusantara Yang perlu dipahami Yang namanya Spiritual untuk Bangsa dan negara ini Juga bukan hal yang mudah Dan bukan hal yang murah Ini saya katakan Sekali lagi Spiritual untuk Kepentingan kewahyun Nusantara Menjadi sarana Mertu suara dunia Kan harus ada Kekuatan wahyu Ini bukan yang murah Dan bukan Yang Gampang gitu Artinya Kita mesti melakoni Dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan Kapasitasnya Mungkin gak Taruh lah Spiritual Nusantara Hanya dilakoni Oleh seseorang saja Lalu mungkin gak Bicara spiritual Nusantara Paling modal Kelasnya gede Sepuluh orang puluh juta Gitu loh Tidak mungkin Nah ini yang perlu Diketahui oleh Para pembesar Yang betul-betul Menggadang-gadang Kebangin Indonesia maju Bukan menerima Gajira dari rakyat saja Tapi sungguh-sungguh Dalam Dalam Melakoni Untuk bagaimana Indonesia Menjadi contoh Menjadi puncak Dan pusat Peradaban dunia Tentunya Tidak mungkin Akan secara moral saja Tidak mungkin Akan secara material saja Namun juga Justru dasarnya Adalah spiritual Laksana Pak Arto Tempo dulu Laksana Pak Karno Tempo dulu Kekuatan spiritual ini Adalah pokok Bagi Pemimpin bangsa Indonesia Yang sungguh-sungguh Dalam Gendak menata Bangsanya Artinya saya Bukan saya Tidak setuju Namun saya Tidak cocok Bukan saya Tidak setuju Apalah daya Apabila Sampai terjadi Tiga perode Namun yang perlu Kita ingat Jangkaneng Dewo Ramaleng Pendito Kodrateng Jagat Bok Menomohistat Kolomongso Saya Merujuk kepada Warga negara Indonesia Neri mohing panggim saja Niscaya Revolusi alam Akan terjadi Saya rasa demikian Terima kasih Terima kasih Nassimum Nassimum Plastik Whisky Terima kasih Terima kasih Terima kasih